Jadi teman-teman penggunaan pakan yang tepat akan memberikan dampak yang bagus terhadap keuntungan yang akan kita dapatkan nantinya Kira-kira seperti itu teman-teman Saat ini memasuki hari ke-15 Sebagian lampu sudah saya ganti menggunakan lampu LED seharusnya Di hari ke-10 itu biasanya saya sudah ganti dengan lampu LED Tapi disini juga masih saya gunakan lampu pijar Karena memang cuaca saat ini lagi dingin Kalau siang hari dia panasnya minta ampun Kenapa saya tidak ganti itu karena cuaca yang tidak stabil Jadi terkadang tirainya ini saya tutup agar suhu ruangannya itu lebih hangat untuk ayamnya Agar ayamnya itu lebih sehat teman-teman Nah kalau untuk vitamin ya tetap saya berikan vitacic dan viterna Kalau untuk vaksin saya sudah berikan 3 jenis Sebenarnya sih 2 jenis Karena Indi IB itu sama Indi Lasota itu hampir sama Jadi yang saya berikan itu Indi Lasota, Gumburo, Indi IB Dan selanjutnya nanti vaksin selanjutnya Rencana yang nanti di hari ke-20 saya berikan Indi AI atau Avian Influence Kalau untuk Indi AI kenapa tidak saya langsung berikan itu Karena memang ayam itu masih terlalu mudah kalau diberikan suntikan Jadi saya agak-agak khawatir kalau nanti diberikan suntikan Ayamnya merasakan efek yang agak ekstrim Jadi ayamnya bisa sakit atau gimana Nah gitu teman-teman Nah di ling-ling yang sudah saya bagikan sebelumnya itu Sudah saya buat juga mengenai itu teman-teman Alat keranjang Saya gunakan keranjang-keranjang seperti itu Agar ayamnya itu tidak langsung masuk ke dalam teman-teman Dan juga ya saya infokan juga Tempat pakan ini sudah saya ganti menggunakan tempat pakan yang lebih besar lagi Karena kalau saya gunakan tempat pakan yang sebelumnya itu Pengisian pakan itu akan terlalu sering gitu teman-teman Jadi ini bisa sekali mengisi pakan itu untuk 2 hari Atau bahkan masih untuk umur segini cukup untuk 3 hari teman-teman Tapi memang Ayamnya itu memang untuk umur segini masih ada aja Ayamnya yang masih bisa masuk ke dalam Ukuran protektornya ini masih terlalu besar Jadi kalau kita kemarin itu saya gunakan tempat pakan yang agak lebih kecil Jadi ukuran protektornya itu Dia setengahnya Jadi ayam akan kesulitan masuk ke dalam tempat pakan teman-teman Jadi Dengan menggunakan protektor ini memang Pakan itu gak banyak yang berceceran Sehingga pakan akan jauh lebih hemat Gak banyak terbuang Untuk sampai saat ini aja Pakan yang habis itu Masih 2 sak teman-teman Tapi kalau kita lihat dari pertumbuhan ayam Pertumbuhannya normal Menurut saya teman-teman Pertumbuhan ini udah bagus Gak kalah dengan pola pemeliharaan yang sebelum-sebelumnya Yang biasanya untuk umur-umur segini Bisa menghabiskan 2,5 sak Bahkan 3 sak Tapi pertumbuhannya tetap juga segini teman-teman Jadi sejauh ini Kita udah bisa menghemat pakan itu sampai dengan Anggap aja setengah sak Kalau setengah sakit Satu sakit itu harganya 500 ribu Atau 480 ribu Kalau setengah sakit itu artinya kan kita udah menghemat 240 ribu Ya kira-kira seperti itu teman-teman Jadi kalau kita gak sadari Bahwa kerugian yang kita alami itu Borosnya pakan itu semua Sebenarnya itu karena terbuang teman-teman 240 ribu itu terbuang dengan sia-sia Dengan menggunakan protektor yang seperti ini Tempat pakan itu gak banyak berceceran Dan juga Saya gunakan itu juga Keranjang Agar Ayam gak masuk ke dalam Pakan juga gak menjadi kotor Karena Veses ayam masuk ke dalam Atau kotoran ayam Ayam membuang kotorannya di dalam Jadi Pakan jauh lebih fresh Sehat gitu teman-teman Ayam Akan Terminimalisir dari serangan penyakit teman-teman Kemungkinan Adanya penyakit gitu teman-teman Jadi teman-teman Penggunaan pakan yang Tepat Akan memberikan Dampak yang bagus Terhadap Keuntungan yang akan kita dapatkan Nantinya Kira-kira seperti itu teman-teman Dan ini juga sangat penting Nampan yang seperti ini Ini saya gunakan juga Di Di kolom deskripsi nanti tetap akan saya buat Link pembelian untuk ini teman-teman Jadi kalau kalian mau beli Ya silahkan klik aja di linknya teman-teman Nah untuk Nampan Protektor Tempat pakan Dan Nampannya Kira-kira seperti itu Nah Ini nanti sore akan saya ganti juga Lampu pemanasnya ini Karena kalau saya Lanjutkan terus menggunakan lampu yang seperti ini Akan Biaya listrik akan Semakin membongkak Teman-teman Nah kalau untuk VCSnya itu Saya rutin membersihkan setiap hari Kalau untuk proses pembersihannya itu Nggak terlalu banyak menguras waktu Paling juga 15 menit Ini udah bisa Dibersihkan Saya menggunakan Nah saya Saya masukkan VCSnya itu ke sini Saya menggunakan Sendok seman seperti ini Untuk proses pembersihannya Jadi jauh lebih praktis Teman-teman Jadi kalau untuk ini Nanti sore Nggak akan saya lakukan lagi Proses pembersihan Paling nanti akan saya cek Tempat minumnya Saya isi Saya kasih vitamin Saya tutup tiranya Karena kalau marah hari Di sini Cuaca itu Ya cukup Cukup dingin teman-teman Cuaca dingin itu Nanti akan berpengaruh Terhadap kesehatan si ayam Teman-teman Ya semoga video ini Bermanfaat Ini update Untuk Umur ayam 15 hari Teman-teman Semoga nanti Ayamnya sehat-sehat Sampai dengan panen Dan semoga video ini Juga bermanfaat Teman-teman Terima kasih Terima kasih